Bandingnya ditolak, kata pedas Mu'anas, Habib Rizik terbukti bersalah Pengacara Mu'anas Aledit ikut merespon keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak banding yang dilayangkan kebu eks pentolan FPI Habib Rizik Cihab PT menguatkan HRS terbukti bersalah Cuitanya dalam akun Twitternya seperti dilihat pada Kamis 5 Agustus 2021 Sebelumnya diketahui, Rizik Cihab tetap dipidana 8 bulan penjara dengan dikurangi masa tahanan di Rutan Mabes Polri Mengadili, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2021 Nomor 221 Garing Pit Titik Sus Garing 2021 Garing Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dimintakan banding tersebut Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan bidana yang dicatuhkan Demikian amar putusan tersebut dikutip pada Rabu 4 Agustus Tidak hanya itu, berdasarkan putusan yang diketok pada Rabu Siang Padi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga memutuskan terdakwa tetap ditahan Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan Membebankan kepada terdakwa untuk membiayai biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar 5.000 rupiah Tulis putusan tersebut Sementara itu dilansir dari neutralnews.com Putusan tersebut ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim PT DKI Jakarta Sugeng Hianto Anggota Majelis Hakim Tony Pribadi dan Yahya Syam Serta Panitera Pengganti Yulman Dalam putusannya Majelis Hakim PT DKI Jakarta menyatakan Kalau putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap dakwaan keempat terbukti Kalau terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan Atas dasar itu Majelis Hakim PT DKI Jakarta Sependapat dengan pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya Yang telah tepat dan benar Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Maupun pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa Yang telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 221-PT.Sus-2021-Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tanggal 27 Mei 2021 Beralasan hukum untuk dikuatkan di peradilan tingkat banding Tulis putusan tersebut Tidak hanya itu selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ada dalam tahanan rutan dan tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan tersebut Atas dasar itu, lamanya terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan Dan meretapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan atau rumah tahanan negara Bahwa oleh karena terdakwa pada putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah Dan dijatuhi pidana dan putusan tersebut di pengadilan tingkat banding dikuatkan Maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan Yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan Tutupnya Sebelumnya, Anggota Kuasa Hukum Muhammad Rizik Syihab atau MRS Aziz Yanwar menyampaikan Pihaknya telah menyerahkan kontra memori banding perkara pelanggaran protokol kesehatan Yang menimbulkan kerumenan di Petamburan dan Mega Mendung ke pengadilan tinggi DKI Jakarta Penyerahan kontra memori banding itu dilayangkan pada hari ini pada Kamis 22 Juli 2021 Penyerahan kontra memori banding itu juga dilayangkan untuk terdakwa lima mantan petinggi front pembela Islam lainnya Yang juga merupakan terdakwa Kami telah menyerahkan kontra memori banding ke PT DKI Jakarta untuk perkara nomor 221 222 atau perkara Petamburan dan 226 atau perkara Mega Mendung Kata Aziz saat dikonfirmasi pada Kamis 22 Juli 2021 Lebih lanjut, Aziz menjelaskan untuk perkara nomor 221 Yakni dengan terdakwa Rizik Syihab perkara kerumenan PT Jakarta Telah menunjuk Majelis Hakim serta Panitera Pengganti Namun, untuk perkara yang menjerat kelima mantan petinggi FPI Dan perkara di Rizik Syihab di Mega Mendung tetap menunjukkan Majelis Hakim sebelumnya Sedang untuk perkara nomor 222 dan 226 masih Majelis Hakim yang sama dengan sebelumnya Sedang PP-nya berganti dan akan diinfokan lebih lanjut Kata Aziz Saat ini kata Aziz, seluruh berkas perkara bandingnya masih berada di Panitera Pengganti PT DKI Jakarta Untuk keseluruhan berkas perkara masih ada di Panitera-nya Sedang, untuk penangguhan masih dalam proses demikian Kata Aziz Sementara untuk perkara Rizik Syihab lainnya yakni kasus swab tas di rumah sakit UMI Kata Aziz masih dalam proses perampungan Rumah sakit UMI belum Segera diselesaikan Tugas Aziz Segedar informasi, dalam perkara kerumunan di Petangguran Rizik tercatat dalam perkara nomor 221 Sedangkan untuk perkara kerumunan di Mega Mendung Ex-imam besar FPI itu tercatat dalam nomor perkara 226 Dan, untuk perkara swab tas rumah sakit UMI tercatat dalam perkara nomor 225 Selanjutnya, untuk lima mantan bertinggi FPI yakni Haris Ubaidillah Ahmad Sabri Lubis Ali Alwi Alatas Hidros Al-Habshi Dan Maman Surya diterjada dalam kasus kerumunan di Petangguran dengan nomor perkara 222 Diketahui, dalam perkara kerumunan orang pada acara maulid Nabi Muhammad SAW Dan pernikahan putrinya Rizik Shohab difonis hukuman 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Fondis tersebut juga dijatuhkan kepada lima mantan petinggi Fran Pembela Islam Yang diketahui menjadi panitia dalam kelaran acara tersebut Sedangkan untuk perkara kerumunan orang di Pondok Pesantren Markas Syariah Megamendung Muhammad Rizik Shohab difonis denda 20 juta subsidar 5 bulan penjara Bagaimana menurut? Bicara soal pandemi Beberapa kali saya membaca ucapan syukur yang dilontarkan oleh netizen Bersyukur bahwa pandemi global berlangsung ketika presidanya adalah Jokowi Mungkin memang sudah takdir Kebayang, kalau pandemi berlangsung di masa SBY Mengatasi kebakaran hutan saja gak sanggup Membangun Wisma Atlet saja gak selesai alias mangkrak Dan ketika sekarang ada pandemi, Demokrat sangat gencar menyuarakan lockdown Waduh, bisa hancur negara ini Hebatnya Presiden Jokowi sudah kerja keras menangani pandemi dan imbas ekonominya Eh, malah ditambah dengan serangan para elit politik terhadapnya Dan Presiden Jokowi tetap tegar, tetap sekeras berlian, malah tetap sanggup bermain catur menghadapi para pengacau negara ini Sekarang kita bicara soal imbas ekonomi dari adanya pandemi Pandemi COVID berlangsung secara global Gak cuma di Indonesia, jadi imbasnya pun melambatkan roda perekonomian semua negara dunia Rata-rata ekonominya minus, mau di Asia, Amerika, ataupun Eropa Entah kenapa di Indonesia ini, para elit lawan politik Presiden Jokowi terus saja menyalahkan Presiden Jokowi Kira-kira setahun lalu, pada kuartal 2 tahun 2020, ekonomi Indonesia akhirnya jadi minus Sejak itu, para elit politik ini seakan berlomba menyalahkan, menuduh, dan menghucat Presiden Jokowi Fadlizon menyebut pemerintah terbukti lamban dan salah resep dalam mengantisipasi terjadinya krisis Menurut Fadlizon, perekonomian kita merosot lebih buruk Sehingga semua harus waspada terhadap narasi optimis yang selalu didengungkan pemerintah Dia juga menyebut pemerintah gagal menetapkan prioritas Sehingga hingga saat itu, Fadlizon menilai pemerintah gagal menangani pandemi maupun imbas ekonominya Fadlizon ini ya, orang optimis kok disalahkan Penilaian serupa juga dilontarkan oleh Partai Demokrat pada bulan September 2020 Menurut Demokrat, Indonesia sedang mengalami krisis kembar, ekonomi, dan pandemi Faktor utama yang menyebabkan resesi ekonomi adalah kinerja pemerintahan Jokowi Yang lamban dan salah kebijakan dalam menangani pandemi Dan, katanya solusi utama menghadapi resesi adalah mengakhiri pandemi Wahai Demokrat, memang segampang itu mengakhiri pandemi Sampai sekarang saja masih jadi pandemi global Karena COVID pun sudah berkembang jadi berbagai varian Memangnya Demokrat yang kerja keras mencari vaksin buat negara ini Buah cot memang Satu lagi yang paling cerawat soal ekonomi Indonesia adalah Rizal Ramli Mantan menteri yang pernah dipecat Presiden Jokowi pada bulan November 2020 Rizal menyalahkan tim ekonomi Presiden Jokowi Rizal menyebut tim ekonomi itu gagal dan tidak punya terobosan baru Bahkan Rizal minta Presiden Jokowi memecat menterinya Memecat menteri keuangan Sri Mulyani gitu Hahaha, iri bilang bos Bahkan pada bulan Desember 2020 Rizal Ramli memaparkan prediksi ekonomi yang sangat buruk buat tahun 2021 Bahwa kinerja ekonomi Indonesia bisa lebih buruk dari krisis moneter tahun 1998 Rizal menyebut Presiden Jokowi go down Bersama dengan Sri Mulyani dalam kinerja keuangan Pokoknya, semua kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Tidak ada yang benar bagi Rizal Semua disebutnya semerawut Entah sudah berapa kali Rizal Ramli ini minta Presiden Jokowi untuk mundur Berasa dia yang paling pintar se-Indonesia kali ya? Tapi siapa juga yang percaya Kebalik ke masa sekarang Sekitar satu tahun sejak Indonesia resmi masuk dalam kondisi resesi ekonomi Presiden Jokowi dan jajarannya berhasil mempertahankan kestabilan ekonomi dan kondisi sosial Walaupun ekonomi memang melambat Kondisi ekonomi dan sosial negara ini masih jauh lebih baik ketimbang negara-negara lainnya Apalagi jika dibandingkan dengan negara dalam kondisi konflik Seperti Yaman dan Afganistan Boro-boro mau vaksin Indonesia selalu kedatangan suplih vaksin Berkat kerja keras Presiden Jokowi dan jajarannya Kita sudah dalam jalur yang benar Menuju kekebalan kelompok yang akan sangat menunjung pergerakan ekonomi Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Ternyata Presiden Jokowi berhasil Membawa perekonomian Indonesia menjadi jauh lebih baik Melesat hingga 7,7% tertinggi sejak 2004 Disampaikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang impresif pada kuartal 2 tahun 2021 Bahkan lebih tinggi dari ekspektasi pasar Aktivitas ekonomi membaik Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia Menyebabkan pertumbuhan ekspor Sedangkan konsumsi rumah tangga di dalam negeri juga membaik Beberapa faktor yang mendukung melesatnya pertumbuhan ekonomi itu Antara lain, tumbuhnya penjualan eceran Naiknya penjualan kendaraan dan naiknya mobilitas penduduk Dengan menggunakan berbagai moda transportasi Informasi yang lebih rinci tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini Dalam bentuk PDF bisa di-download dari website resmi BPS Gimana Fadlison, Demokrat dan Rizal Ramli? Saya lihat di berita Fadlison saksibuk mengurusi Kenapa Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris Tidak mengunjungi Indonesia Partai Demokrat masih saja mengurusi warna cat pesawat kepresidenan Sedangkan, Rizal Ramli mengaku diserang Basar Gak ada satupun yang berani mengakui kehebatan pencapaian Presiden Jokowi Atas melesatnya ekonomi Indonesia Malu, tidak sanggup menjelat udah sendiri Kehilangan kata-kata Kena amnesia Atau mulutnya terasa pedas kena tamparan dari Presiden Jokowi Rasain Sampai jumpa di video selanjutnya